Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat otter Pecinta berang-berang Semoga selalu ada dalam keadaan Sehat otter dan onernya Amin Ya Rabbul Alamin Kembali lagi di channel kita Channel tentang otter Berbagi tips dan ilmu Serta video-video otter Kali ini kita akan berbagi tips Cara merawat baby otter Yang masih merem Di antaranya Susu yang baik bagi baby otter Waktu memberi susu Takaran serta kebersihan kandangnya Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Channel ini Mohon bantuannya untuk subscribe Dan nyalakan lonceng pemberitahuannya Saran bagi teman-teman Saya sarankan Jangan mengadopsi otter yang belum melek Atau masih merem Karena akan berisiko sangat rendang kematian Jadi bagi teman-teman Usahakan Usahakan Mengadopsi otter yang 2 bulan keatas Ataupun otter yang sudah mandiri Karena Harga otter Baby otter yang masih merem Dengan otter 2 bulan keatas Ataupun mandiri Tidak jauh berbeda Tidak jauh berbeda Jadi usahakan Mengadopsi otter itu yang Sudah mandiri ya Langsung saja tips Cara merawat baby otter Yang masih merem Yang pertama Pemilihan susu Susu yang baik Bagi baby otter yaitu Susu kucing Ataupun Bisa susu non laktosa Seperti SGM 0-6 bulan Yang non laktosa Kalian bisa membelinya Di pet shop Ataupun Di penjual susu Karena hati-hati Susu yang salah Berisiko akan menyebabkan Kematian bagi baby otter itu ya Cara penyeduhannya yaitu Menggunakan air panas Tunggu hingga dingin Baru kita masukkan Kedot Hewan Jangan terlalu kental Ataupun terlalu encer Sebagai contohnya Kalian bisa melihat Atau kali-kali Kalian Membeli Susu kucing Waktu membeli susu Bagi baby otter yaitu Sekitar 4 atau 5 jam Sekali Karena baby otter Akan selalu lapar Patokannya seperti berikut Pada usia 1 minggu Yaitu 2 sampai 4 mili Pada usia 2 minggu 5 sampai 8 mili Dan pada usia 3 minggu 10 sampai 5 mili Tambahan bagi teman-teman Bila sudah dikasih Susu Otter kita masih berbunyi Atau kelihatan lapar Jangan dikasih dulu ya Karena kebanyakan Minum susu Akan menyebabkan Otter tersendat Ataupun bisa mati Yang kedua yaitu Kebersihan baby otter Dan kandangnya Teman-teman Usahakan baby otter Dibersihkan Dari kotoran Ataupun susu yang menempel Pada badannya Dengan tisu basah Agar tidak menjadi jamur Pada kemudian hari Dan usahakan Kandangnya Selalu kita bersihkan Seperti Kain alas Baby otter Selalu kita ganti Seandainya sudah kotor Sering-seringlah menggantinya Karena Menyebabkan otter Nantinya menjadi sakit Yang ketiga yaitu Suhu Suhu otter Jangan terlalu panas Ataupun terlalu dingin Bisa kita pakai Alasnya yaitu selimut Agar otter Tidak terlalu kedinginan Ataupun Pakai lampu Seperti Ayam buler ya Tapi jangan terlalu dekat Karena Takutnya kepanasan Ataupun Saya dulu pernah pakai Air hangat Yang dimasukin ke botol Terus Saya simpan di Kardus Kandangnya otter Empat Tipsnya yaitu Bila otter sakit Langsung bawa ke Dokter hewan Biasanya Otter sakit itu Seperti Tersendak Lu Batu Ataupun Mencret Biasanya Kalau otter Sakit Dia badannya Lemas Dan kotorannya Pun Kuning Cair ya Seperti Pada tabel Disini Yang keenam Yang keenam Yaitu Bergabung Dengan komunitas Komunitas Pencipta Otter Untuk sharing Ilmunya Jadi Seandainya Ada pertanyaan Bisa langsung Pertanyaan Ke Teman-teman Yang ada Di komunitasnya Terima kasih Semoga Bermanfaat Bila ada Pertanyaan Atau Masukan Bisa Komen Di kolom Komentar Di bawah Salam Satu Hobi Salam Lestari Ciak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak